Terima kasih telah menonton Romandon mengalami puncak penjualan Yang belum pernah dialami selama Aulia berdiri Kolon cerita Bisnis di abad modern ini kan bukan tentang produk Tapi tentang platform Ekosistem Ekosistem Ini ekosistem kami Kami tidak ngomong tentang Aulia Kami ngomong tentang ekosistem Aulia Tentang sesurga di kampung Aulia Kampung Aulia kan ekosistem Jangan sampai ada orang yang bersedih di surga Aulia Di kampungnya Aulia Jadi Apa itu kesedihan ketika tidak terserah Bahkan diantara mitra Mereka bisa saling bertukar Setok Karena bagi kami Kami tidak mengadakan persaingan di dalam Persaingan kalian adalah di luar Kue di luar sangat besar 60 juta muslimah Di Indonesia belum pakai Aulia Kamu sudah jual berapa? Kayak ada berapa orang Pantaslah kita ekir-ekiran Sementara di luar sana pasarnya segede itu Gimana? Bismillahirrahmanirrahim Itu yang kami Deliver Femi itu ke mitra Sehingga seperti kayak gini kan Kenapa kok mitra kitokan Di Aulia Di pabrik Guyon-guyon Kami ingin buat mereka bahagia Sekaligus buat mereka pride Ini loh Yang kalian perjuangkan itu Ini loh pabriknya Jadi memang benar-benar care banget Dengan mitra Kata distributor ya Karena ini yang Ujung tambahnya disitu ya Iya Jadi Kan tadi kan bilang Pantanya kami urus Sales-nya Sales and brand Operation Finance Human capital Benar Benar-benar Mungkin orang 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 lain misalnya Mencotoh Desainnya Aulia Bisa nggak ya bisa aja Wah banyak kita ditiru Banyak lah Bahkan oleh brand yang lebih tua dari kami Lebih senior Ada Oke Desain ditiru Desain visualnya ditiru Bisa Cara komunikasinya ditiru Mungkin bisa Tapi kalau Cara Men-delight Cara Melayani Para mitranya Itu Nggak gampang saya yakin Silahkan aja Kalau bisa meniru Kita bermain Infinite game Pernah dengar Simon Sinek Oh pernah Yes Pernah lihat videonya Belum Boleh Ano Setakai ini Ano Oh iya siap Apa itu Ceritain dikit ya Jadi di luar konteks Dan nggak apa-apa Jadi Simon Sinek Iya Dia itu menjadi konsultan Di Apple Dan juga di Microsoft Oke Suatu ketika Microsoft itu Membuat Zoom iPod Oh iya iPod iPod tapi yang versi Microsoft Microsoft Zoom itu teknologinya sangat canggih Dan Smooth Pokoknya Itu setelah iPod Setelah iPod Pada saat yang bersamaan Ipod bikin Atau Ipod duluan Ipod duluan Kemudian dia bikin Zoom untuk menyaingi Terus Suatu ketika si Simon Sinek ini bertemu dengan petingginya Si Apple Eh Katanya Aku kemarin loh Waktu ke Microsoft dikasih Zoom Gini-gini ceritain Fiturnya itu keren banget Kayaknya iPod Harus hati-hati nih Karena akan bersaing dengan Zoom Oh iya? Kata Ano Petingginya Apple Keren sekali mereka ya Oke Bagus-bagus Sudah Berharap Apa Apple Pihak Apple akan membuat perlawanan terhadap Itu Ternyata enggak Silahkan Mereka bukan kompetitor kami Kompetitor kami adalah diri sendiri Kalau kami tidak bisa membuat produk yang lebih canggih dari hari ini Maka kami kalah Kami tidak peduli Secanggih apa kompetitor Kami punya market Kami punya ini Dan yang kami menangkan adalah pertarungan melawan diri sendiri Itulah yang namanya infinite game Kalau infinite game Kita selalu berpikir kompetitor melakukan apa Oh kita akan meniru Jadi Memang kita harus Berpikir apa yang dilakukan kompetitor Tapi itu bukan Karena kita pengen mengalahkan kompetitor Enggak penting Ibaratnya kita Enggak penting Kita menang atau kalah dalam sebuah pertandingan Tapi yang penting adalah seluruh kompetisi Seluruh Apa namanya itulah ya Kompetisi ini kita menangkan Oke 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 Jadi menarik 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 Jadi jangan berpikir kita harus menang di setiap pertandingan Iya iya Biasa aja Sekali kita kalah dengan kompetitor Sekali kita menang Sesekali kita ditiru kompetitor Sesekali kita Dinakali kompetitor Bahkan beberapa penjahit kami pernah dibajak sama kompetitor 15 orang atau berapa 15 orang Dibajak untuk membuat produk yang milik dengan Aulia Itu kalau kami baper Kami akan butuh banyak energi untuk menyelesaikan itu kan Betul Tapi penting gak tuh Menjelaskan Oh jengkel banget dong Menjelaskan Tapi kalau kami bilang itu gak penting Bagi kita Memenangkan pasar adalah yang paling penting Bukan memenangkan pasar Tapi kita bisa mendeliver produk ke pasar Bisa penetrasi pasar Itu yang paling penting Kita mengalahkan CACB itu paling gak penting Meskipun kita mau ATM dan sebagainya Silahkan aja ATM Tapi bagi kami Apa yang dilakukan kompetitor itu tidak akan membuat Terti kami berubah Hmm Karena perlu jadi diri kayak Apple tadi ya Iya Makanya kan kita ngomong platform kan Iya 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 Suatu kesatuan ya Kalau pakai Aulia mungkin ya Nanti tasnya Aulia Aksesorisnya Aulia Kalau lu seperti itu Tapi nanti Intinya adalah kita gak akan Gak akan mau bersinggungan Atau disinggung dengan kompetitor Silahkan mereka ini Oke Bahkan ketika ada kompetitor yang menyerang Melalui mitra kami Ada Gak penting gitu loh Iya 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 Mitra kami Judul yang marah itu para mitra kan B Saya disebut bapak B B Bunda sama bapak B B Itu loh Si A, si B, si C niru persis sampai 3 kali loh Terus Lah ya kita Saya itu marah Saya itu saya Saya minta Anak buah saya di bawah Mitra saya di bawah Jangan pernah jual produk A Karena dia menurut Aulia Kan bukan saya yang ngomong Iya 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 Itu kan hakikat brand Bentar gak? Iya 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 dibela Iya Saya kan Pernah bilang ke Adam Menurut saya pribadi Level tertinggi Benar seperti ideologi gitu Iya betul Seperti ideologi benar Jadi bukan masalah trust Lebih dari trust Itu adalah harga diri Harga mati kita Hari ini luar biasa Aulia dibela oleh mitranya Dan itu ternyata menjadi kunci dari pertumbuhan yang cukup fenomenal Iya Bahkan saat pandemi ini pun para ma'amah itu seperti pasukan badan Selalu saya menyebut para ma'amah itu mereka itu pasukan badan Oke karena ini udah disebut ya udah oke lah sekarang Gimana caranya Pak Suseno Ya sudah dirumur diri luar sana Benarkah Aulia pada saat pandemi bertumbuh? Benar Tapi pertumbuhnya tidak seperti yang kemarin Seperti kemarin maksudnya gimana? Kemarin kan 19 kali dalam waktu 2 tahun Oh iya karena bangun pabrik baru dan lain-lain Setelah pandemi ini kita kan tidak bangun pabrik baru Iya Kita menahan pertumbuhan Menahan pertumbuhan Tapi tetap tumbuh Tetap tumbuh Bahkan Ini bukan rumor karena langsung dari sumber A1 Di bulan Ramadan kita mengalami puncak penjualan Ramadan mengalami puncak penjualan Yang belum pernah dialami selama Aulia berdiri Ramadan kemarin Iya Ramadan kemarin Pada saat pandemi Iya Penjualan tertinggi sepanjang sejarah Aulia Yes Beberapa hari lah Dan biasanya kan habis lebaran Orang ini ya Diklain ya Diklain turun Ya Menyakit Kami ngomong ke mitra Mak Kita nyebutnya para mak-emak perkasa Mak Ini kayaknya pandemi ya Mak ya Jadi lebaran gak lebaran kayaknya sama saja Kayaknya gak ada penurunan deh Mak Ayo kita semangat yuk Nah Lebaran pecah telur kedua Setelah lebaran Setelah lebaran Setelah lebaran Setelah lebaran satu atau dua minggu Setelah lebaran dua Bahkan Di Hari lebaran Kita hanya libur Sebelum lebaran Hari lebaran satu dua Dan sehari setelah lebaran Arya Waning Cuma empat hari Setelah itu mereka genjot Push Produksi lagi Produksi lagi Bahkan kami berhutang libur ke mereka Yang sekarang sudah kami ratakan Di sepanjang akhir tahun nanti Karena Kita kepengen Momentum itu jangan hilang Oke Sampai segitu loh teman-teman Pertumbuhannya ngeri loh ini Karena Pada saat yang sama kan Teman-teman fashion ini Juga ada yang menurun Bahkan drastis kan Tapi Begitu banyak bisnis yang meningkat pada saat Pandemi kan juga banyak Ada juga banyak Betul Ngomong-ngomong Netflix Ngomong-ngomong apa kan sebenarnya Iya Tapi kan tidak dalam Karena fashion Muslim Iya Nah Ini yang mau saya tanyakan Pakai persugian atau pakai apa Iya Iya Sebenarnya jawaban itu ada pada anda Tuh Karena kita ngomong tentang brand Kita ngomong tentang loyalitas Coba ceritain Ceritain Kenapa Aulia bisa bertumbuh pada saat pandemi Pertama Dari dulu komitmen kami Kami menumbuhkan Oke Mitra Oke Jadi kepercayaan mitra ke kami sudah luar biasa Satu itu Kedua kami berdisiplin Terhadap finansial Iya Dan mitra pun juga kita berdisiplin Dari awal kan memang Iya Jadi Kedua seperti itu Kemudian ketiga Kami memang Pada awal-awal kita Kita planning kita kan jangka panjang Tiga bulan, empat bulan Oke Termasuk stok-stok itu Jadi ketika pandemi kita punya stok Betul Termasuk Karena cashflow kita sehat Stok cashflow kita juga sehat Hmm Maka di Awal pandemi mungkin minggu-minggu Awal, belom minggu, awal Kita benar-benar jatuh Iya Sama, semua juga jatuh Tidak ada penjualan seminggu Ya tidak ada penjualan seminggu Oh Sempat down Ada Sempat turun Sempat turun Tapi kan cashflow kita sehat Jadi aman Masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah THR segala macam Aman Tidak ada masalah Karena kita ada persiapan itu semua Jadi fondasi bisnisnya Koko itu Ada di kami Dan ada di Mitra Oke Oke Jadi bisnis Kemudian Mitra juga oke Insya Allah oke semua Iya Nah pertanyaan saya Pak Suseno Kenapa bisa tetap menjual itu loh Yang saya belum menemukan jawaban dari Pak Suseno nih Kok bisa tetap menjual pada saat pandemi Yang dimana teman-teman yang lain turun Jadi gini Di awal pandemi Kami minta semua Mitra Untuk tutup mata tutup telinga terhadap pandemi Oke Kecuali prosesur kesehatan emang harus dilakukan Masker Jaga jalan segala macam Butakan dan tulikan semua terhadap informasi pandemi Termasuk penurunan ekonomi resesi dan lain Resesi segala macam Apaikan semua Oke Akhirnya mereka hanya berpikir tentang solusi Mereka hanya berpikir tentang bagaimana harus menjual Iya Dan Ada banyak asumsi yang salah yang dilakukan orang Salah Katanya kalau pandemi Orang akan jarang keluar Orang tidak mau eksis Orang akan mengurangi belanja Siapa bilang Orang masih tetap harus eksis Itulah kenapa ketika kami bikin Masker fashion Iya Yang senada dengan baju awliya Itu malah jadi traffic yang akan menarik Meningkatkan sales Hmm Ada banyak hal-hal unik yang kita lakukan Jadi itu baru ketemu setelah pandemi Ya iya Kalau nggak pandemi kan nggak kepikiran Oke Tiktok Orang dulu mengetawain kita itu Mali Angga stres awliya Gak apa yudodoran tiktok kan itu Lu jauh dulu itu tiktoknya Menghibur itu Berkualitas Dua jam yang lalu kita upload tiktok yang terakhir Postingan tiktok terakhir Hari ini sudah satu juta viewer Satu juta viewer Dua jam yang awli Itu traffic banget bro Iya awareness itu Awareness banget Dan bukan hanya awareness Itu namanya subliminal message Iya Guyon cekakan-cekakan tapi nganggurin kan awliya Bener Mereka ketawa-ketawa tapi kan bawah sadar Kamisnya kok api ya Iya Iya Berapa banyak orang yang bertanya di tiktok itu Banyak banget Jadi itu traffic bro Cuma orang melihat itu sebagai guyon Itu perbuatan yang sia-sia Yang mubadir It's okay lah Mau nggak lah Toh kami juga tidak bikin konten yang memalukan Iya Kita konten-konten kita lucu tapi bener-bener smart Menghibur Menghibur Tapi smart Jadi ketika kami tutup telinga terhadap semua Terhadap suara sumbang itu Kami tetap bertumbuh Kami tidak tahu dengan ada yang di luar Bisa kebayang nggak seandainya Orang seperti Cristina Ronaldo Seperti Lionel Messi Dia harus mendengarkan ocehan penonton Bubar Wai Nendangnya kurang ke kanan Wai Kamu kok nggak dilempar Kiri kau lampar Kamu kok langsung kesana Wai Berapa banyak yang ngomong kayak gitu Iya Pada saat saja seperti itu Pekakan telinga Budekan telinga Bukan kita nggak peduli Kita peduli Iya Untuk sementara waktu Iya Kita sementara waktu aja Fokus ya Jadi hukum fokus itu yang membuat Kan What you are focused on Will expand Betul Apa yang kita fokuskan akan mengembang Iya Kalau kita fokus pada paranoid Pada masalah Yang mengembang adalah Rasa takut Tidak nyaman Stress Kemudian ide-ide kreatif mati Tapi kalau kita fokus pada solusi Eh banyak fashion yang bertumbang Ini peluang buat kita Iya Itu kan semuanya Positif Dan 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 Kau Sini 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 Terima kasih.